Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya Nafsadika kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengirim pesan di sosial media dengan menggunakan aksara lontara caranya pertama-tama kita harus mengunduh dua aplikasi aplikasi yang pertama yaitu Bugis lalu aplikasi yang kedua Multilink Keyboard aplikasi Bugis yang saya gunakan adalah seperti yang ada pada gambar ini jadi ada beberapa macam namun saya pilih yang gambar seperti ini lalu yang kedua Multilink Keyboard saya memilih Multilink versi lama itu Multilink Dinka selanjutnya setelah keduanya terunduh maka kita akan memulai dengan pengaturan pada Multilink Keyboard caranya kita tekan gambar Multilink Keyboard tadi lalu akan muncul Multilink Keyboard yang tampilannya seperti ini disitu ada beberapa poin ada 4 poin jadi yang pertama kita tekan unelabel Multilink sehingga tampilannya akan seperti ini disitu kita akan melihat tampilan Multilink Keyboard setelah ditekan nomor 1 maka akan muncul tampilan seperti ini yaitu kita tekan aktifkan sehingga bisa berwarna biru setelah selesai pengaturan yang pertama pada Multilink Keyboard selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang kedua pada nomor 2 yaitu switch image to Multilink jadi kita tekan kembali yang nomor 2 sehingga akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar ini akan muncul kembali Multilink Keyboard jadi kita tekan Multilink Keyboard sehingga akan muncul tampilan checklist berwarna biru pada bagian ujung selanjutnya kita akan melihat kembali ke pengaturan Multilink Keyboard kita akan langsung ke bagian nomor 4 yaitu Anelabel Language disini kita akan memilih bahasa kita scroll cari dimana bahasa ugi ya ada disitu tulisan lontara seperti ini yang ada dalam lingkaran warna kuning jadi di bagian kotak kita centang ya nah disini sudah aktif bahasa bugi setelah pengaturan bahasa telah kita aktifkan bahasa ugi lontara maka akan di bagian bawah ada tes seperti yang ada pada tampilan seperti ini yang tanda panah disitu kita bisa mengetes menulis aksara lontara jadi di bagian papan tombol bagian bawah disitu kita bisa geser huruf lontara huruf latin atau huruf dalam bahasa Indonesia atau huruf apa saja sesuai dengan pengaturan kita disitu akan berganti sesuai dengan bahasa atau huruf apa yang kita akan ketik jadi tampilannya akan seperti ini jadi jadi kita bisa menggunakan menulis aksara lontara di sosial media apa saja yang kita inginkan misalnya di facebook di instagram ataupun di whatsapp juga bisa kita gunakan pada google classroom untuk para siswa dan para guru kita bisa memberikan komentar dengan menggunakan aksara lontara sekian semoga bisa bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba